Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan peringatan gelombang tinggi. Ya, potensi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim terjadi di perairan Kalimantan Barat dan perairan Natuna. Badan Meteorologi Maritim Pontianak Gelombang dengan kategori sangat tinggi akan terjadi di perairan Sambas bagian utara pada tanggal 1 Januari 2023. Potensi banjir rob di wilayah Pontianak diperkirakan terjadi pada tanggal 6 hingga 10 Januari 2023. Pasang rob maksimum akan terjadi di kota Pontianak pada tanggal 8 hingga 9 Januari dengan ketinggian 1,8 meter. Untuk gelombang tinggi di Laut Natuna Utara sendiri kemungkinan masih sampai awal tahun masih diprediksi akan terjadi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim. Pada tanggal 29 hingga 1 Januari berkisar antara 1,25 hingga 9 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan kategori ekstrim dengan ketinggian 6 sampai 9 meter pada tanggal 1 Januari 2023. PMKG menghimbau nelayan serta operator transportasi laut di daerah yang berpotensi gelombang tinggi waspadai saat aktivitas di laut.